Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah jenis perilaku saat bimbingan skripsi. Jadi, judul ini atau topik ini saya angkat untuk membantu teman-teman mahasiswa memilih perilaku yang seperti apa pada saat teman-teman berdiskusi ataupun melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing skripsinya. Ada tiga perilaku yaitu submisif, agresif, dan asertif yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang submisif yaitu yang pertama menunjukkan ketidakmampuan dalam membela hak-hak sendiri. Hak diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Jadi, ini biasanya ketika ada komentar dari pembimbing, mahasiswa cenderung menarik diri karena takut dianggap tidak sopan, takut menyinggung perasaan dosen, dan tidak mau ada konflik di dalam proses berkomunikasi. Jadi, kecenderungannya adalah menerima. Meskipun sebetulnya ingin mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat pembimbingnya misalnya. Pada saat pendapatmu ditolak, pekerjaanmu ditolak, ataupun judulnya ditolak, kemudian mahasiswa tidak mampu menjelaskan kenapa itu judul diajukan dan tidak menerima ketika ditolak. Misalnya ingin mengajukan pembelaan, misalnya ingin mempertahankan judulnya, itu 80 persen mahasiswa cenderung menerima saja ketika ditolak judulnya. Misalnya, akibatnya apa? Akibatnya adalah menjadi beban bagi mahasiswa. Habis gimana ya? Nggak enak kalau misalnya mempertahankan. Nggak enak kalau berdiskusi. Yaudah lah saya terima saja komentarnya dari dosen, penolakan dari dosen misalnya. Habis gimana ya? Nggak enak kalau berbeda pendapat. Saya terima saja. Meskipun di dalam hatinya masih penasaran, ingin menjelaskan, ingin mengajukan perbedaan pendapat. Nah, itu adalah yang disebut dengan kecenderungan perilaku yang submisif. Mengapa hal ini terjadi? Biasanya mahasiswa itu adalah menganggap situasi yang berada di situ kalau di, istilahnya apa ya, diajukan perbedaan pendapat itu dianggap nggak sopan. Jadi, yaudah lah milih submisif saja supaya saya tetap berada di dalam situasi yang sopan. Sebetulnya adalah ini merugikan mahasiswa. Itu yang pertama. Dan biasanya ini adalah perilaku ini ada pada mahasiswa yang penakut ya. menghadapi situasi tersebut, dia takut. Takut kepada dosen pembimbingnya. Padahal sering bertemu sehari-hari dalam perkuliahan. Tapi pada saat bimbingan itu takut, maka kecenderungan mahasiswa memilih yang submisif. Yang kedua adalah yang agresif. Yang agresif ini adalah dia mempertahankan pendapatnya, hak-haknya. Dia nggak peduli keadaan situasi, keadaan dosen pembimbingnya. Apa dia mau dimarahi lagi, terserah. Mau diapakan, terserah. Dia langsung saja. Kalau begitu ditolak, kenapa bu? Kenapa pak? Ini kan saya begini, begini, begini. Kalau bahasa populernya mungkin kalau anak muda bilang nyolot gitu ya. Langsung saja gitu. Ketika ada pendapat dari dosennya yang bertentangan dengannya, itu langsung dia mendebatnya. Itu adalah agresif. Kemudian ini adalah ekspresi dari dia ingin mempertahankan diri gitu ya. Jadi langsung saja dia mengemukakan pendapatnya. Akibat yang terjadi adalah saluran komunikasi jadi tertutup. Biasanya dosen kalau melihat mahasiswa yang agresif seperti ini, begitu dosen bicara langsung ditabrak, langsung ditabrak, itu kecenderungan diam. Atau yang berikutnya adalah itu tadi, ada kasus yang mahasiswanya diusir misalnya. Udah lah kamu sana saja keluar misalnya. Karena tidak mau dosennya berdebat dengan mahasiswa yang agresif. Ini perilakunya. Nah, jadi hubungannya menjadi tidak sehat. Komunikasi macet gitu ya. Kemudian kenapa ini terjadi? Biasanya ini adalah mahasiswa ingin membela diri, ingin mempertahankan pendapatnya, judulnya ingin dipertahankan, gak mau dirubah. Pendapat-pendapat yang dibuat, yang ditulis dalam draft skripsinya tidak ingin dikoreksi misalnya. Dan ini adalah kecenderungan yang ada pada mahasiswa yang memiliki rasa percaya diri berlebihan. Itu menjadi ekspresinya adalah agresif. Kemudian yang ketiga adalah asertif. Nah, asertif ini adalah bagaimana mahasiswa mengemukakan pendapat secara tegas, jelas, sesuai dengan tujuannya. Nah, asertif ini adalah perilaku yang diekspresikan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, keinginannya, keingin rasa tahuannya, kemudian perasaannya, dan sebagainya dengan jelas dan tegas. Tetapi tetap sopan. Biasanya mahasiswa yang asertif, dia akan tegas, jelas apa yang dibutuhkan, apa yang informasi yang dia dapatkan, dan dia tidak menutup diri untuk perbedaan pendapat. Dan mahasiswa yang demikian bisa mengemas perbedaan pendapat dengan tetap sopan. Sehingga ini asik kalau ketemu dengan dosennya yang asertif, mahasiswanya juga asertif. Wah, itu lancar komunikasinya. Jadi, di dalam komunikasi itu tidak saling merugikan, tidak saling menyinggung perasaan. Kemudian apa manfaatnya? Tentu menghemat energi, menghemat waktu, karena komunikasi lancar. Komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbingnya itu akan terjalin dengan baik. Kalau komunikasi yang ditampilkan atau sikap yang ditampilkan adalah asertif. Jadi, apa yang manfaatnya atau faktor pendukungnya adalah biasanya mahasiswa mampu menghormati hak-haknya pembimbing. Jadi, pembimbing yang asertif juga menghormati hak-haknya si mahasiswa yang sedang bimbingan. Jadi, kalau begitu, dari tiga tadi kesimpulannya yang paling baik adalah asertif. Jadi, pilihlah perilaku asertif di dalam proses bimbingan. Jadi, jangan memilih yang submisif. 80% kebanyakan mahasiswa yang bimbingan memilih submisif, makanya macet. Jadi, sedikit saja langsung, ah udah deh nggak enak kalau berbeda pendapat. Nggak enak kalau ditolak pendapatnya. Udah ikutin aja deh, nanti takut dosennya tersinggung dan sebagainya. Jadi, itu keliru. Jadi, boleh mahasiswa mempertahankan pendapat. Saya punya contoh, ada mahasiswa yang tiga kali judulnya yang sama, datang lagi, saya koreksi, saya tolak, datang lagi dengan judul yang sama, sampai yang ketiga. Kan, begitu datang yang keempat, tapi dia tetap asertif. Begitu datang yang keempat, saya tanya, kenapa kamu bersikuku untuk judul itu yang menurut saya tidak layak untuk diteliti, karena tidak memenuhi syarat, menurut saya pandang. Ketika yang keempat, saya tanya, kamu sungguh-sungguh akan meneliti judul ini? Kalau begitu, silahkan kerjakan dan berikan satu yang bermakna dan memberikan penjelasan kepada saya, hasil penelitianmu itu betul-betul memang layak sebagai sebuah penelitian dan nantinya akan dijadikan skripsi. Misalnya, akhirnya dia membuat suatu perencanaan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, akhirnya bisa menyelesaikannya. Nah, ini sebagai contoh bahwa mahasiswa boleh mempertahankannya jika memang didukung dengan alasan-alasan yang rasional. Kesimpulannya, baik teman-teman sekalian, pilihlah perilaku yang asertif di dalam proses bimbingan, yaitu berani mengemukakan pendapat yang jelas, tegas, bertujuan tanpa mengesampingkan hak-hak pembimbing, tanpa mengesampingkan perasaan pembimbing, harus saling menghormati, tidak usah khawatir. Berani saja bersikap asertif, insya Allah itu akan terjalin hubungan baik jika terlatih untuk mengekspresikan sikap yang asertif. Jadi, hindari sikap yang submisif. Tetapi jika dibutuhkan yang agresif, boleh sekali-kali dimunculkan kalau kamu betul-betul setelah asertif, juga tidak berhasil yang naikkan sedikit, tetapi tetap dalam koridor yang memperhatikan sopan santun hubungan antara dosen dan mahasiswanya. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya simpulkan, pilihlah sikap asertif di dalam proses bimbingan. Mudah-mudahan bimbingannya lancar, cepat lulus. Terima kasih. Jangan lupa share kepada teman-temanmu yang membutuhkan dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.